Gading Perguruan Tinggi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap berikan bantuan air bersih. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah Wongsorjo yang sulit mendapatkan air bersih. Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Jember bersama dengan Masyarakat Relawan Indonesia, MRI, kembali melakukan aksi peduli terhadap warga di Wongsorjo. Tepatnya di Dusun Pancoran, Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorjo. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Mengingat, Kecamatan Wongsorjo merupakan desa yang terkena dampak dari kekeringan dan kurangnya pasokan air bersih. Dalam melakukan kegiatan ini, ACT menggandeng pihak BPBD Kabupaten Banyuwangi. Mereka menyalurkan air bersih sebanyak 15.000 liter air bersih di Dusun Pancoran, Desa Siliwangi, Kecamatan Wongsorjo. Untuk penyaluran air bersih sendiri, pihak ACT mengikuti arahan dari BPBD, yaitu Kedesa Pundungan, Kecamatan Serono, Kecamatan Wongsorjo, dan Desa Seragi, Kecamatan Songgon. Menurut Ketua ACT Jember, Mandiri Ratu Warang Agung, pihak pemerintah daerah sangat mendukung dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan penyaluran air bersih. Ia juga menambahkan pihak pemerintah juga memiliki keterbatasan. Jadi, pemerintah daerah khususnya sungguh memberikan kita kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi. Terbukti dalam setiap komunikasi dan koordinasi yang kita lakukan, pemerintah dalam segala jejarannya, mulai dari tingkat desa, kecamatan, bahkan dikatan kebupaten melalui BMKG dan melalui BPBD juga sudah memberikan support kepada kami. Dan insya Allah itu merupakan dukungan yang besar bagi kita ACT, khususnya untuk bisa terjun secara langsung. Karena kita yakin bahwa pemerintah juga memiliki banyak keterbatasan untuk bisa membantu menyelesaikan berbagai pemasalan di Banyuwangi. ACT insya Allah punya niat untuk bisa membantu tidak hanya di Banyuwangi, tapi di seluruh Indonesia.